Halo teman-teman semuanya kembali di channel nasi tinasa official di sore ini aku udah mempersiapkan menu untuk makan malam ya teman-teman saya mau tumis ayam saya campurkan tahu kering dan juga wortel eh wortel lagi wortelnya belum saya potong memang mau pakai pakai in wortel ya teman-teman ini ada buncis dan juga jamur kuping ya ada ayam bumbunya hanya bawang putih saja ya memang masakan Taiwan itu sangat simpel bumbunya tidak perlu ulek-ulekan digeprek aja udah cincang-cincang bawang putih udah jadi ya teman-teman saya juga mau numis kangkung ya untuk mereka karena nenek itu giginya udah nggak kuat munyah yang keras-keras jadi kangkungnya saya potong-potong kecil-kecil ya dan ini sebagian saya mau tumis pakai cabe untuk saya sendiri dan saya disini ada punya labu kuning karena majikan juga suka tapi untuk majikan saya mau kukus dan yang saya potong lebih kecil ini saya mau buat kolek hanya labu ini saja karena enggak ada yang lain ada sih candil gitu yang waktu itu saya masak tapi lagi enggak kepengen maem candil jadi ini saja ya nanti saya mau buat kolek untuk supnya saya mau buat sup lobak putih lobak putihnya sudah saya potong-potong dan juga baso daging babi ya kesukaan mereka karena saya sendiri juga enggak suka-suka banget dengan sup ya jadi tidak masak sup untuk saya sendiri jadi seperti itu masak supnya untuk mereka saja lumis ayam dengan sebagian campuran sayur kemudian lumis kangkung kemudian kukus labu kuning itu saja menu untuk hari ini karena majikanku dua-duanya itu suami istri makannya sedikit banget ya makannya sedikit banget dan juga mereka jaga karena ada sakit gula ya untuk majikan laki-laki untuk majikan perempuan si dia jaga badan aja nggak mau gemuk dan juga mungkin karena udah tua memang ya harus jaga kesehatan jadi jaga berat badan kondisi tubuhnya harus stabil seperti itu ya saya disini banyak belajar tentang makanan sehat tentang apa sih yang boleh dikonsumsi untuk kesehatan ini untuk penyakit ini dan itu seperti itu ya teman-teman Alhamdulillah kita mendapatkan ilmu dari pekerjaan kita sehari-hari oke ya teman-teman nantikan saya masak ya selamat menikmati jangan lupa like subscribe-nya juga terima kasih untuk labu kuningnya sedang saya kukus ya teman-teman supnya juga sedang saya masak dan juga koloknya nanti setelah lobaknya sudah lembek kita baru masukkan tasoknya ya teman-teman selamat menikmati 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 selamat menikmati